Halo guys kembali lagi ke channel YouTube aku maybe ismi kali ini aku mau berbagi resep untuk kalian ya guys aku hari ini mau masak makanan ala Taiwan ya guys masing-masing disini aku bikin masak ini ya nasi sama apa labu kuning ya guys dan kita lihat ya guys kalau di Taiwan namanya adalah nanhuacirovan dan aku akan kasih tunjuk kalian bahan-bahannya ya guys ini dia guys bahan-bahannya disini ada setengah dada ayam yang udah dicuci bersih dan dipotong kotak-kotak seperti ini ya guys nah dan disini ada labu kuning setengah buah ya untuk ukuran sedang dipotong juga kotak-kotak seperti ini dan ini ada tiga siung bawang putih lalu ini di sebelahnya ada ebi kering yang udah dicuci bersih dan dicincang halus seperti ini ya ada satu sendok makan ya guys dan ini jamur kering yang udah direndam dan dipotong seperti ini ya guys nah potongnya halus panjang yang kayak gini guys ini beras ada dua gelas ya guys ini udah dicuci ya Oke langkah pertama kita siapkan wajan lalu nyalakan api dan masukkan minyak sayur kurang lebih dua sendok makan ya Nah setelah cukup panas kita masukkan ebi yang udah dicincang sambil ditumis-tumis ya bun sampai tercium bau harum lalu masukkan bawang putih cincang Oke kita masukkan semuanya lalu tumis lagi sampai tercium bau harum bau harum dan masukkan jamur tumis lagi sampai tercium aroma jamur ini sudah matang ya kita masukkan ayam yang udah dipotong-potong tadi Nah kita tumis lagi sampai ayamnya setengah mateng nah seperti ini ya bun setelah seperti ini kita masukkan nan kua atau labu kuningnya ke dalam wajan Oke kita tumis-tumis aduk-aduk lagi bun lalu masukkan berasnya setelah beras masuk semuanya kita tumis lagi ya aduk-aduk nah seperti ini ya bun lalu kita masukkan ini ya kecap asin kurang lebih dua sendok makan kita aduk-aduk lagi ini kita menggunakan api sedang ya bun Nah setelah ini tercampur rata seperti ini bun kecap asinnya kita akan masukkan ini adalah air ya satu gelas air tadi ya air dari rendaman jamur Oke kita masukkan semuanya lalu kita aduk-aduk lagi dan kita biarkan sampai ini ya bun air ini menyusut tapi harus dilihat ya bun jangan sampai dia nanti gosong ya bun harus diperhatikan ya Nah ini setelah airnya udah menyusut seperti ini bun kita aduk-aduk lagi nah udah bener-bener ini ya kering seperti ini Oke bun setelah seperti ini ya kita masukkan kaldu jamur ini aku masukkan kaldu jamur setengah sendok ya setengah sendok teh dan sedikit garam garamnya bisa disesuaikan lagi ya bun kalau mau sedikit asin bisa ditambahkan ini aku cuma pakai seperempat dari sendok teh ya bun Nah setelah itu kita aduk-aduk rata biar segaram dan kaldu ini tercampur rata nah setelah itu kita matikan api dan masukkan ke dalam panci magicom ya bun setelah semuanya masuk di dalam panci tambahkan air lagi ya bun ini aku menambahkan air setengah cup ya jika ingin sedikit lembek bisa ditambahkan lagi tapi kalau mau sedang pakaikan setengah cup aja ya bun untuk dua belak Oke setelah sudah siap seperti ini kita masukkan kedalam magicom ya bun ini aku pakai magicom nya merk tatung yang ada di Taiwan ya bun bisa pakai magicom lainnya tombenci kom biasa dan tekan memasak nasi nah ini nasinya udah mateng ya guys tuh hasilnya tuh cantik banget seperti ini guys nah ini dia guys nasi nasi ayam labu kuning ya guys ini cocok banget guys buat makan ini udah komplit ya guys sayurannya sayurannya dan juga juga ada daging jadi kita bisa langsung untuk makan tanpa lauk ya guys hmm baunya harum banget guys nah ini ya guys seperti ini ya guys nah ini nasinya ada ayam juga bismillahirrahmanirrahim mantep banget guys oke guys selamat mencoba ya guys dan jangan lupa like komen subscribe dan share ke temen-temen kalian ya guys supaya temen-temen kalian bisa masak resep yang aku buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati